Intro Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membongkar nasib Timnas U23 jika kompetisi Liga 1 tidak berhenti Menurut Wakil Ketua Umum PSSI, jika kompetisi Liga 1 dari Budopo 3 tidak berhenti Maka Timnas Indonesia U23 hanya akan memiliki 9 pemain Situasi ini tidak lepas dari keenggenan klub-klub Liga 1 untuk melepas pemainnya ke Timnas U23 Salah satu pelatih yang secara terbuka menolak melepas pemainnya adalah Thomas Doll, pelatih dari Presidio Jakarta Yang akan melepas 5 pemainnya ke Timnas U23 Menurutnya, jika kelima pemain pergi bersamaan sebelum melawan Bali United Maka sisa pemain yang tersedia semakin menipis Hingga akhirnya PT Liga Indonesia Baru dan PSSI memutuskan untuk menghentikan Liga 1 pada pekan ke-30 Usut punya usut Menurut Wakil Ketua Umum PSSI, jika kompetisi Liga 1 tidak dihentikan Maka Timnas U23 krisis pemain Kalau kemarin itu Liga tidak berhenti Bayangin yang bisa berangkat ke Dubai cuma 9 orang Padahal kita sudah dijadwalkan tanggal 5 dan tanggal 8 Akan beruji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab Masa kita main dengan 9 orang? Jelas Zainuddin Amali Situasi ini juga ternyata diketahui oleh pemilik persebaikan serabaya yakni Azrul Ananda Melalui blok pribadinya Azrul Ananda menyebut ada 21 pemain Yang tidak dilepas oleh klub Dan hanya 9 pemain yang tersisa Justin Hapner tidak dilepas oleh Cerezo Osaka Untuk bergabung dengan Timnas U23 di Piala Asia U23 2024 Qatar Kondisi ini memaksa pelatih Sintayong untuk melakukan pemanggilan susulan Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak leluasa Dalam memilih pemain untuk tim di Piala Asia U23 2024 Karena turnamen ini tidak masuk dalam agenda FIFA Klub diperbolehkan menolak permohonan tim nasional yang masuk Selain Justin Hapner dikatakan Sintayong Dia juga tidak bisa memanggil Elkan Bagger Dan juga Alfeandra Dewanga Keduanya juga tidak dilepas oleh tim masing-masing Pilihan Sintayong untuk pengawalan lini belakang Indonesia U23 Kemudian jatuh ke backpersip Bandung yakni Kakang Rudiento Pemain berusia 21 tahun itu akan menyusul skuad Garuda Muda Yang menjalani pemusatan latihan di Dubai Uni Emirat Arab sejak 2 April lalu Tidak dipungkiri oleh Sintayong Situasi ini membuatnya kesulitan dalam menyiapkan skuad terbaik untuk Indonesia U23 Namun dia tidak mau menyerah begitu saja dengan situasi tersebut Indonesia U23 tergabung ke dalam grup A Piala Asia U23 2024 Yang menjadi lawan mereka adalah tuan rumah Qatar, Australia, dan juga Jordania PSSI memberikan target kepada Sintayong untuk membawa anak asuhannya menembus babak delapan besar Target itu juga yang akan menjadi catatan dalam perpanjangan kontrak yang habis pada bulan Juni 2024 Chiro Alves memastikan dirinya siap untuk berlatih kembali bersama Persib Bandung Sebelumnya winger berpaspor Brazil ini harus berlatih terpisah akibat cedera di laga melawan bayangkara FC lalu Chiro harus ditarik keluar sambil memegangi pahanya Menurutnya cedera dialami ketika ada benturan yang mengenai pahanya Namun setelah diistiratkan dan mendapatkan penanganan dari tim medis Kondisinya kini kian membaik Dia pun menegaskan ini bukan cedera serius Liga 1 yang sempat ditunda selama Piala Asia U23 2024 Akhirnya diputuskan kembali mentas usai idul fitri Menurut Chiro ini bagus Karena liga tidak lama tertunda Persiapan sendiri memang akan terpotong waktu libur lebaran selama beberapa hari Tetapi Chiro mengatakan dirinya optimis dengan program yang dibuat oleh tim pelatih Pemain akan siap untuk menghadapi persita tanggerang pada tanggal 15 April mendatang Saya mendapat benturan kaki lawan di bagian paha Ini cukup menyakitkan Karena mengenai otot ketika berlari kencang Tapi ini tidak serius Sejujurnya saya tidak tahu Tapi pada hari ini 5 April akan menjadi latihan pertama saya setelah cedera Ini bagus untuk liga Untuk kembali di tanggal 15 Saya tidak tahu kenapa Tapi ini tidak bisa terlalu lama berhenti Banyak klub sedang fokus mengarahkan yang terbaik hingga akhir liga Kami punya pelatih Dan pelatih fisik yang bagus Saya yakin bahwa pemain akan mengikuti perintahnya Untuk bekerja Serta melakukan yang terbaik untuk tanggal 15 nanti Jelas Ciro Alves Pekan ke-31 Liga 1 2023 akan spesial bagi Hen Hen Herdiana Backpornomor punggung 12 ini berpeluang menjalani laga ke-100 bersama Persib Bandung Saat berjumpa dengan Persita Tanggerang Sempat dipinjamkan ke Dewa United Ini adalah musim ke-7 Hen Hen bersama skuad Pangeran Biru Promosi dari Diklat Persib Bandung pada musim 2017 Hen Hen langsung mendapat kepercayaan bermain Pada musim pertamanya Di kompetisi resmi Ia tampil dalam 22 pertandingan Selama 1.701 menit Kepercayaan terus didapatkan Hen Hen Pada musim ke-2 Hen Hen tampil sebanyak 11 laga Selama 811 menit bermain Tahun berikutnya dia mendapatkan kesempatan tampil 11 laga selama 797 menit Penampilan terbanyak Hen Hen bersama Persib Bandung terjadi pada musim 2021 Sebanyak 25 pertandingan selama 1.982 menit bermain Sedangkan pada Liga 1 2022-2023 Hen Hen bermain selama 1.449 menit bermain dalam 20 laga Kembali dari Dewa United pada par musim 2023 Hen Hen menjadi pemain yang tidak tergantikan Berarti Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan kepercayaan Sudah 10 pertandingan yang ia mainkan selama putaran kedua Hingga pekan ke-30 Liga 1 2023 Hen Hen sudah tampil selama 7.556 menit bermain Dalam 99 laga bersama Persib Bandung pada kompetisi resmi Satu pertandingan lagi diakin memainkan laga ke-100 bersama Persib Bandung PT Liga Indonesia Baru memutuskan untuk melanjutkan laga pekan ke-31 Liga 1 2023 pada tanggal 15 April mendatang Pemen depan Persib Bandung, Jiro Alves, menyambut baik keputusan tersebut Persib di Jadwakan melakukan laga pekan ke-31 menghadapi Persib Bandung Skuad Pangeran Biru punya waktu 10 hari untuk persiapan setelah kembali dari libur 3 hari Pemain asal Brazil ini mengatakan tidak baik kompetisi berhenti terlalu lama Sebab hal itu bisa mengganggu konsentrasi kelal Dan juga pemain yang fokus menetap sisa pertandingan kompetisi musim ini Waktu tersisa dinilainya cukup untuk persiapan Setelah libur 3 hari, pemain akan menjalani latihan perdana malam ini Jiro percaya tim pelatih sudah mempersiapkan program dengan kondisi saat ini Ada baiknya Liga kembali pada tanggal 15 April Saya tidak tahu kenapa Tapi Liga 1 tidak bisa berhenti lama Banyaklah fokus untuk melakukan yang terbaik hingga akhir Liga 1 Kami akan mengikuti program tim pelatih sebaik mungkin Jelas Jiro Alves Sementara itu pelatih Persib Bandung, Bojono Dac juga memberikan tanggapan Terkait kelanjutan Liga 1 pada Pekan ke-31 Yang segera dimulai usai libur lebaran Seperti diketahui, Persib Bandung akan menjalani partai tandang Pekan ke-31 Pada tanggal 15 April Tulang 5 hari, Maung Bandung akan menjamu Persebaya Surabaya pada tanggal 20 April Menyusul kemudian adalah partai melawan Borneo FC Samarinda pada tanggal 25 April Laga pemungkas Persib dalam fase Reguler Series Liga 1 dari 2023 Adalah tandang melawan PSL Sleman pada tanggal 29 April Karena ini sudah ditentukan tanggalnya untuk 4 laga ke depannya Dan 4 tim teratas kurang lebih jadwalnya normal Jelas Bojono Dac Persib akan melakoni 4 pertandingan dalam jangka waktu 15 hari Walau itu disebutnya normal Namun Dac meminta anak asuhannya untuk terus waspada Persib Bandung dituntut mempertahankan tren positif Dan sesegera mungkin menyegel tiket ke Championship Series Babak gogor yang mempertaruhkan gelar juara Liga 1 musim ini Susah Ini sulit Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa Kami memiliki 25 pemain Saya harus melakukan rotasi Dan semuanya harus mengerahkan kemampuan yang terbaik Jelas Bojono Dac Persib Bandung sudah menggelar latihan pada Jumat malam kemarin Program akan terus berlanjut hingga hari pertandingan melawan Persib Skuat Persib Bandung bahkan hanya akan diberikan jatah libur Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri selama 3 hari Penyerang Persib Bandung David Dasilva menyampaikan permintaan khususnya Setelah dipastikan tetap memperkuat Persib Bandung Belakangan David Dasilva menjadi pemain yang paling disorot oleh para bobotol Hal itu karena adanya konflik internal antara Persib Bandung dan juga David Dasilva Spekulasi bahwa David Dasilva akan hengkang dari tim kebanggaan bobotol itu pun sempat muncul Tetapi David Dasilva kini dipastikan tetap membela skuat asuhan Bojan Hodak tersebut Konflik antara kedua belah pihak pun berhasil teratasi Setelah kabar bahagia itu muncul David Dasilva menyampaikan pesan kepada para bobotol Khususnya yang sempat menghujaninya dengan kritikan berdasar dirinya absen latihan maupun pertandingan Permintaan khusus itu disampaikan David Dasilva melalui Instagram story-nya Pada Jumat 5 April 2024 kemarin Pemain yang akrab bisa apa DDS itu meminta para haters untuk menghapus komentar-komentar negatif yang sempat diarahkan kepada dirinya Ia pun unggat membuang-buang waktunya dengan menanggapi hujatan daripada oknum supporter tersebut Orang-orang di profil saya yang sebelumnya menghina saya tanpa alasan Silahkan kembali ke sana dan hapus komentar Anda Dan bersihkan halaman saya yang kotor dengan kata-kata makian Anda Tolong, saya tidak ingin membuang waktu saya untuk hal ini Tulis David Dasilva di story Instagram pribadinya Setelah unggahan itu dibuat Pada malam harinya David Dasilva langsung mengikuti sesi latihan perdananya Bersama Persib Bandung usai sempat mangkir dari sesi latihan Maupun satu pertandingan saat Persib Bandung ditahan imbang 0-0 oleh banker SC Dalam video story di akun Instagram resmi Persib Bandung menam tadi Terlihat David Dasilva sumeringa sadisapa oleh kameramen resmi dari ofisial Persib Bandung Ini jelas menjadi angin segar bagi Persib Bandung maupun Boboto Dengan kembalinya seorang predator mematikan Di area kotak penalti lawan Selain itu David Dasilva mengaku tidak sabar untuk bisa kembali bergabung dengan Persib Bandung Setelah absen beberapa hari akibat terlibat masalah dengan pihak manajemen Oleh karena itu David Dasilva bertekad untuk menunjukkan semua kemampuannya kepada Boboto Hingga Persib Bandung bisa masuk ke babak championship teri Di kompetisi Liga 1 2023 Dilihat di atas kertas performa David Dasilva bersama Persib Bandung tidak bisa diragukan lagi di musim ini Pasalnya dalam 30 pertandingan pangeran biru Pemain bernomor punggung 19 tersebut sudah menyumbangkan 21 gol Dengan jumlah gol tersebut David Dasilva berhasil menempati posisi puncak dalam daftar top skor musim ini Jumlah ini pun terpot 2 angka dari Flavio Silva yang berada di peringkat kedua dengan koleksi 19 gol Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!